Enaknya Mega ini, setelah diskusi, tukar pikiran, dan dengar-dengar ini, dia bisa berubah sikap. Didramatisir lah ini, disingkirkan Jokowi, tidak dilibatkan Jokowi. Kalau ini emang berlebihan sih Bu? Terharu lah kan, apa sih? Maka sekarang Ganjar direbut oleh Mega. Drama Korea itu? Iya! Sudah kebal untuk diintimidasi. Jadi lihat aja peristiwa yang di Bali itu, Baliho. Baliho di Bali. Waduh, kita bersyukur itu jadi latihan gladiresi. Iya dong. Dulu kita diajak dua kali untuk memenangkan Jokowi berhadapan dengan Prabowo. Sekarang kita harus bersama Prabowo melawan partai yang mendukung dua kali itu, PDI Perjuangan sama Ibu Omega. Enggak mau. Loh kenapa? Karena anaknya mau maju. Mboh lah, ya enggak lah. Itu aku dengar langsung reaksi mereka loh. Aku komunikasi dengan Tuhan ranting-ranting. Dan anak ranting itu di bawah itu. Grace Road di ulama. Waduh, klitis mereka. Ophung tadi cerita soal Pak Jokowi ini, Ophung seneng sama dia merakyat Lugu dan padanya gitu ya pada saat itu. Mulai kapan Ophung melihat ini ada perubahan di karakter ini, Ophung? Aku lihat perubahan itu, ya cepat juga sih. Enggak, enggak, enggak. Jadi mendadak ini ya? Mendadak. Ini pun masih dalam penggajian aku gitu loh. Masih perlu juga belajar. Ini satu hal baru buat aku. Perlu pembelajaran juga gitu loh. Apa iya, apa iya. Ya kan? Check and recheck gitu loh. Apa itu juga harus konfirmasi. Ya kan? Ya sama itu dengan yang dikatakan bahwa dia sendiri ngomong ke saya. Waktu saya tanya mengenai tiga periode. Itu seperti muka aku ditampak. Ya betul dia ngomong gitu. Seperti ini menurut Mas Panda. Saya tidak punya pikiran untuk itu gitu ya kan. Tapi Pung, banyak orang yang ngomong ini gini kemudian. Ini kok Bumega diem aja gitu loh. Iya bagus dong. Dia ngapain ngomong? Udah banyak. Enggak, maksudnya bukan cuma ngomong. Hasto udah ngomong. Said ada ngomong. Joli banyak ada ngomong. Kalau Pak Jokowi, kalau ibarat main catur nih. Dia kan udah kasih move sana, move sini. Move sana, move sini. Ini kok Bume kan tengah-tengah aja? Enggak ada move-move-nya apa gimana? Bukan enggak ada move. Ya dia lihat kelasnya lah. Kalau ini kan masih bisa dihadapi Hasto. Ada figuran-figuran seperti Panda. Ada apa gitu loh. Iya kan? Ya cukup itulah. Sekali-sekali ada Said Abdullah. Kemudian ada sini. Ada Mbak Buan. Ada Mbak Buan. Oh jadi, Bu Mega itu seolah-olah ngomong kalau Pak Jokowi ya lawannya memang Mas Hasto. Bukan lawannya, ya memang apa yang mau ditanggapin ibu. Iya, iya, iya. Kurasa pun dia pun habis kamus. Enggak terbayang dia ini. Ya bagaimana ketulusan dia, kepolosan dia. Semula kalau ungkap sejarah, Mega Wat itu sebenarnya kritis tidak Jokowi. Awalnya. Maka aku pernah dimarahi, dibatuh tulis. Pernah aku dimarahi. Apa Panda? Kenapa kau bela Jokowi? Kenapa kau sulit Jokowi? Di depan banyak orang tuh. Bisa apa dia? Bisa ini dia. Dia ajak diskusi sama Mega. Nah, enaknya Mega ini setelah diskusi, tukar pikiran dan dengar-dengar dia, dia bisa berubah sikap. Logis lah. Iya, dia berubah sikap. Bukan dia yang maju, bukan dia yang... Seperti sekarang. Kurang apa mau dibandingin dengan kalau diru gayanya Jokowi memajukan siapa? Gibran. Puan Maharani, 5 tahun Menko. Iya. 10 tahun anggota DPR. Ketua. Ketua DPR lagi. Kurang apa? Tapi Mega menahan diri. Iya, iya, iya. Ini kebesaran hati yang... Iya, anakku ini belum waktunya. Anakku ini belum apa. Ini yang jarang kita lihat mungkin di... Di situ negarawannya Mega gitu loh. Dia nggak berteori-teori. Tapi dilakukan. Dilakukan. Buktinya dirinya dan anaknya dikorbankan ya. Maka yang dimanipulasi oleh pengamat-pengamat politik yang diapakan waktu tanggal 21 April. Iya. Lihatlah bagaimana Jokowi tidak dilibatkan mengambil keputusan. Dia sudah ke Solo. Iya kan? Kemudian tidak diberitahu bahwa akan ada deklarasi. Sehingga apalah dia kocar kacir dari Solo datang ke ini. Cerita sebenarnya tidak begitu. Mega sudah taruh Ganjar sehari-dua hari sebelumnya dibatuh tulis. Untuk hotline dengan Jokowi. Nah kemudian internal Mega dengan Puan belum selesai. Apa itu? Dia belum jelaskan ke Puan. Bukan kau yang dipilih. Tapi Ganjar. Tapi Ganjar. Itu butuh waktu. Setelah clear itu ditelepon Ganjar lah Jokowi. Jokowi datang. Di-dramatisir lah ini. Disingkirkan Jokowi. Tidak dilibatkan Jokowi. Kalau ini memang berlebihan sih Bu. Terharu lah kan. Maka sekarang Ganjar direbut oleh Mega. Drama Korea itu? Drama Korea. Kalau memang kalau kita dengar cerita-cerita dari para orang-orang yang sedikit banyak terlibat di periode itu Bu. Semuanya bilang. Kok emang dari awal juga Pak Jokowi juga kan mengendor. Justru yang mengendor Ganjar pertama kan Pak Jokowi. Iya. Tiba-tiba di tengah jalan dia. Artinya ini kan selama ini selalu seolah-olah dipriming gini Bu. Apapun langkah Jokowi, tiba-tiba dia belok tanpa sen itu yang salah orang lain. Gitu. Padahal yang gak ngasih sen dia. Iya. Bumega lah. Ganjar lah katanya. Atau Opung lah tiba-tiba. Ngomong begini sama Gibran jadi emosi gitu. Iya. Kok semuanya disalahin orang lain gitu Bu. Ya itulah yang dibilang kita harus gaya gagasan. Gaya gagasan. Gaya gagasan. Itu. Ya kemudian harus ini juga. Benar-benar Jokowi. Iya. Gitu loh. Dramanya orang kita manfaatkan. Jangan main perasaan. Iya. Gitu. Pakai gagasan. Jangan pakai drama-drama. Saya heran sekarang ini banyak main perasaan. Iya. Saya heran selama ini gagasan berdemokrasi. Itu. Dengan. Apa. Dengan satu sandiwara-sandiwara. Begitu. Tapi ini saya kira kalau saya pribadi nih Pung ya. Ini agak menyederhanakan persoalan. Kalau dibilang main perasaan. Kalau orang protes soal MK itu bukan perasaan ya Pung. Itu soal. Loh iya. Iya. Ini friend gue yang bilang perasaan. Oh iya iya iya. Friend opung. Iya iya betul. Enggak kalau dia mau menyederhanakan. Kalau Jokowi nya mau menyederhanakan begitu juga dia. Offside tuh. Iya jadi. Jadi ya maka itu orang kan sudah gak bisa. Terus terang akal sehat rakyat Indonesia ini juga. Gak bodo-bodo amat. Betul. Apa yang terjadi. Ya pengalaman aku ya berkomunikasi dengan orang. Yang saya tahu di kebumen. Atau kemudian di seborong-borong. Atau di perasaan. Mereka itu. Terus terang. Wah ganjar menang ini. Iya. Reaksinya. Bapak Anda bagaimana pak. Dua kali kita melawan Prabowo. Sekarang kita. Disini terima. Berhadapan dengan. PDI dengan ibu. Yang membesarkan dia. Yang membesarkan. Hanya karena anaknya. Oh enggak lah pak. Maaf lah pak. Itu mengagetkan aku. Itu. Dalam dialektikanya. Ternyata arus yang deras ini sekarang. Ke ganjar. Ya ya ya. Karena mereka tidak bayangkan. Yang namanya Jokowi dibesarkan oleh Mega. Oleh PD perjuangan. Nah yang konyolnya. Dan itu semacam pembodohan kulihat. Demokrasi. Yang menentukan. Yang memilih itu. Rakyat. 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 Begitu ceritanya. Iya ya. Jadi bukan apa. Bukan karena. Di endorse oleh partai. Rakyat. Itu karena rakyat. Rakyat. Ikut pula anaknya ngomong begitu. Betul. Ikut ikutan. Dua-duanya. Rakyat. Nah aku pikir. Mas Jokowi ingat enggak dulu. Pilpres. Aku tenteng ke Dali Serdang. Di Sumatera Utara. Aku tenteng ke. Langkat. Ya. Aku bawa berhari-hari. Aku kenalkan siapa. Ini Jokowi. Supaya dipilih. Kemudian bagaimana. Sosialisasi dilakukan. Sampai kemudian. Oh oh. Inilah calon presiden kita. Orang enggak kenal tuh tadinya. Tiba-tiba kita mau nafikan itu. Tiba-tiba kita mau. Laknatkan itu semua partai. Peran partai dan segala macam. Tetapi. Yang menentukan. Adalah. Rakyat. Kalau tidak dipilih rakyat. Tidak akan ini. Itulah demokrasi. Wah kita pun makin terbodoh kan. Makin terbodoh kita. Sekarang. Aku aja pelakon. Betul. Iya. Aku pelakon. Bawa dia. Gitu loh. Aku masuk ke aula sekolah. Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal. Sampai ini. Aku suruh dia ngomong. Mas. Ngomong mas. Ceritakan. Dia baru-baru jadi gubernur DKI itu. Iya. Ngomong mas. Siapa ini? Jokowi. Ini begini-begini Jokowi ini. Ini begini-begini. Kita jelasin itu. Ada rapat waktu itu. Rapat akbar. Karena penjalanan gubernur waktu itu. Kita manfaatkan itu memperkenalkan Jokowi. Kita kasih dia di podium itu bicara. Ribuan orang. Itu apa itu? Bum. Gitu loh. Kenapa pada saat itu Epo pun begitu senang mengendorse dia? Sampai begitu. Ya aku lihat sederhana. Oke. Lugu. Kemudian ya polos. Dan waktu datang aku pertama kali ke Solo 2008. Aku lihat dia bagaimana berunding dengan orang pasar. Karena pasarnya mau pindah. Pertemuannya sampai 30-40 kali. Kesabaran dia. Supaya tidak pakai satpol. Tidak pakai pentungan. Pindahin menggusur apa. Mengagumkan aku. Gitu loh. Dan apalagi kita merindukan waktu itu. Jangan ada pemimpin yang korup. Iya kan? Yang bergelimang dengan harta dan segala macam. Dia polos. Dia ini. Dia terkagum-kagum lah kita. Gitu loh. Bung. Anggaplah sekarang nasi udah jadi bubur nih Bung. Gak ada nasi. Gak ada nasi. Gak ada nasi. Gak ada nasi. Ya maksudnya Jokowi udah sen-sen kiri lah. Bentar, bentar. Belok kanan. Buat kameramen. Ini buat untuk Opung gak berlaku waktu ini. Iya. Gak berlaku. Jadi santai aja. Lanjut lagi. Masih panjang ini. Nah. Udah lah kejadian kayak begini kan Bung. Orang yang sederhana. Yang tadi dibayangkan Opung debela mati-matian. Itu kan. Kemudian dengan gagasannya majuin anaknya. Iya. Melawan partai. Melawan ganjar. Terus Opung tadi bilang. Wah ini arusnya ganjar bakal menang nih. Tapi itu kan kalau pemilunya fair. Sedangkan banyak yang takut ini pemilu jalan gak fair. Dimana menurut Opung? Saya yakin ya. Rakyat Indonesia ini sudah punya banyak pengalaman. Sudah sangat paham penipuan dan tidak penipuan. Sudah sangat paham. Lebih kotor dari sini sudah kita alami jaman Soeharto. Oke. Bagaimana Golkar sudah diputuskan menang. Dua hari tiga hari sebelum pemilu. Sebelum pemilu. Itu terjadi. Sulawesi Selatan. Ahmad Lamo. Gubernur. Sudah ngumumkan. Golkar 70%. Kan. Betul. Besoknya 70%. Tapi kan kejadian Bu. Golkar memang gak pernah kalah jaman Olobar. Loh bukan. Artinya penindasan apa itu dipertontonkan kecurangan itu rakyat itu sudah biasa. Sudah tahu. Ini rakyat ini bukan kebok gitu loh. Apalagi banteng-banteng gitu loh. Sudah saling tahu gitu loh. Paham. Dan kemudian juga sudah tidak apa itu diintimidasi. Sudah gak ini gitu loh. Sudah kebal untuk diintimidasi. Jadi lihat aja peristiwa yang di Bali itu. Baliho. Baliho di Bali. Wah aduh kita bersyukur itu. Jadi latihan gladiresi. Hahaha. Iya dong. Wah. Paham. Paham. Eh. Nanti kalau sebelum Jokowi ke Bali. Robohkan dulu. Baliho. Baliho nya ganjar sama Mahfud. Untuk apa? Ngetes. Militan gak mereka? Ternyata militan. Ternyata militan. Gak disambut dia datang. Iya kan. Ngetesting loh. Ini aja duit. Kau turunkan ke Baliho. Supaya memancing emosi. Banting-banting gitu. Boleh juga bos. Berapa nih? 100. 200 bos. Berapa satpol itu ketika. 100 setengah jalan dong. Iya. Gak sampai turun. Kejadian. Yang untung siapa? Kita dong. Iya. Ini menurut. Padahal mereka yang bikin. Loh. Iya. Iya mereka yang bikin. Itu namanya dialektika. Iya. Sekarang dialektika ini. Yang diuntungkan. Pedai perjuangan. Kalau realnya yang diuntungkan. Pedai perjuangan. Syukurlah dimajukan itu si Gibran. Syukurlah diapakan ini. Gitu loh. Makin jelas barang itu. Gak ada analisa lagi. Gak ada teka-teki. Gak usah pakai. Gak ada teka-teki. Gak usah pakai. Melawan. Melawan. Partai yang mendukung dua kali itu. PDI perjuangan sama Ibu Omega. Gak mau. Loh kenapa? Karena anaknya. Mau maju. Mboh lah. Gak lah. Gak lah. Gitu ya. Oke. Itu aku dengar langsung reaksi mereka loh. Kesetiaan. Kesetiaan. Aku komunikasi dengan ranting-ranting. Dan itu. Apa itu. Anak ranting itu. Di bawah itu. Grace road di laman. Waduh. Kritis mereka. Apung tadi. Cerita. Soal Pak Jokowi ini. Apung seneng sama dia merakyat. Lugu. Dan. Ya. Padanya gitu ya. Pada saat itu. Mulai kapan Apung melihat ini. Ada perubahan di karakter ini. Aku lihat perubahan itu. Ya cepat juga sih. Gak. Gak. Jadi mendadak ini ya. Mendadak. Ini pun masih dalam pengkajian aku gitu. Masih perlu juga belajar. Ini satu hal baru buat aku. Perlu pembelajaran juga. Gitu loh. Apa iya. Apa iya. Ya kan. Check and recheck. Gitu loh. Apa itu. Juga harus konfirmasi. Ya. Ya kan. Ya sama itu. Dengan yang dikatakan. Bahwa. Dia sendiri ngomong ke saya. Waktu saya tanya. Mengenai tiga periode. Itu seperti muka aku ditampak. Ya betul dia ngomong. Seperti ini. Menusum. Mas Panda. Saya tidak. Tidak punya pikiran untuk itu. Ya kan. Nah sekarang. Ada teman akrab dia. Jokowi. Teman akrabku juga. Ngomong ke saya. Bahwa dia. Dua tiga kali disuruh. Jokowi. Kemega. Untuk. Supaya menggolkan tiga periode. Ya ya. Nah. Kalau saya sebagai jurnalis. Harus. Harus both sides. Itu menjadi. Betul apa tidak. Aku. Harus. Recheck. Ke Jokowi. Gitu loh. Nah sampai sekarang. Belum berhasil ketemu Jokowi. Aku mau nanya. Bener gak ini. Friend kita ini. Dia ngomong gitu. Gitu loh. Iya. Kalau aku ketemu Jokowi. Aku akan bilang. Tadi ada teman kita yang satu. Nah ini ada temanku yang satu lagi. Ya ya ya. Jadi. Cover both sides nya udah. Iya. Both sides gitu loh. Udah dari. Beberapa jurusan lah. Jadi cerita. Tiga periode itu. Pengen. Tahu aku udah. Langsung dari. Ini. Friend kita ini bener gak. Gitu loh. Hmm. Hasil ngecek ternyata. Ada alasan juga. Jadi. Tulis terang ini banyak pembelajaran lah. Betul. Banyak perlu kita. Apa itu. Apalagi diingatkan. Beliau kemarin. Di ulang tahun Golkar itu. Hmm. Supaya betul-betul jeli. Iya kan. Jangan drama-drama. Jangan main perasaan. Oh itu kan bukan main tuh. Iya ya. Gak boleh. Jadi kalau anak kuku maju kan. Jangan. Jangan main perasaan ya. Jangan baper. Jangan drama-drama. Iya jangan drama-drama. Gih. Kalau aku campuri MKS. Jangan. Gak boleh main perasaan. Iya ya. Kan itu kan satu hal yang baru. Iya. Pengen juga. Ban hitam itu. Ini. Ban hitam. Ban hitam. Jokowi kan selama ini. Kalau kita lihat profilnya. Dari orang-orang yang kenal dia. Belakangan ya. Iya. Jokowi versi belakangan-belakangan lah. Ini kan orang yang teliti katanya gitu kan. Kalau ngambil langkah itu. Dia udah memperhitung. Tidak ada sesuatu. Dua tiga langkah ke depan. Dia sudah. Pasang deh. Apa namanya rencana. Tapi. Sejauh ini kok. Ketika dia main-main di MK. Misalnya. Untuk dorong Gibran. Ini apa dia nggak ngitung. Ini resistensi publik gede banget ternyata. Jadi kalau saya ya. Dari aku ajak dulu kau dari sisi lain. Betul-betul. Tadi. Siapa yang kasih atis sama Jokowi. Siapa yang kasih pendapat. Saya ngomong ke dia. Mas Jokowi. Tuhan itu sayang sama Mas. Aku bisa melihat kasat mata. Berapa kali Tuhan itu nolong Mas Jokowi. Hmm. Apa itu. Ingat nggak dia yang pakai payung hujan. Yang dua satu dua. Yang ada di situ. Di depan istana. Ya kan. Satu dua. Sebelum itu rapat sudah memutuskan. Gatot Panglima mengatakan. Jokowi Presiden jangan kesana. Berbahaya. Sebelumnya. Kapolri Tito udah mengatakan. Berbahaya. Jangan kesana. Jokowi narurinya. Keinginannya. Dia mau kesana. Hmm. Bagaimana itu the hands of God. Menolong dia. Lukman Menteri Agama terlambat datang. Hmm. He he. Menteri Agama kita baru datang nih. Pak Lukman. Bagaimana Pak Lukman. Aku mau kesana. Bagaimana pendapatmu. Ya kesana aja Pak. Apa rasanmu. Itu anti ahok. Bukan anti bapak. Ayo. Dia bilang sama Gatot sama Tito. Ayo. Menteri Agama kita bilang kesana. Ya. Ini sudah begini. Donggol Gatot sama Tito. Iya. Kalau cerita Lukman. Udah liat. Dia udah diplotasi. Kurang aja. Ini anak terlambat rapat. Gak tau keputusan apa. Pasukan pengamanan pusing kan. Dia ke depan. Naik podium. Ikut sembahyang. Itu yang aku bilang sama Jokowi. Tuhan itu sayang. Didatangkan Lukman. The hands of God. The hands of God. Terus satu ketiga lagi. Ada dialog Tuhan dengan Jokowi. Aku cerita kayak Jokowi. Presiden. Siapa main kopor kamu. Luhut binjar panjaitan. Apa dia. Kristen. Cepat ganti. Kenapa. Radikal mau bergerak. Siapa yang diganti ya. Viranto. Kenapa Viranto. Dia udah pengalaman Pam Swakarsa. Wah. Gitu. Diganti lalu. Sampai sini. Itu aku ngomong ke dia. Oh. Oke. Aku lihat di mata aku itu. Bagaimana Tuhan itu. Menolong dia. Menolong dia. Ini gerakan. Apa ini. Radikal ini bakal apa. Menkopol kamu harus yang kuat. Siapa itu. Viranto. Jadi ganti itu Luhut. Dengan Viranto. Emang Luhut kurang kuat. Bukan. Ini kan bayangan kan. Dia Kristen. Oh iya iya. Yang menghadapi itu. Ya iya iya. Itu aku ngomong sama dia. Jadi banyak aku mendampingi dia. Jokowi ada friend dia lah. Yang dikira. Yang konvensional gitu loh. Ini harusnya masuk One Team Press. Iya. Udah friend. Masalahnya gak ada jabatan One Friend Press. One Friend Press. Friend President. Jadi. Jadi. Apa ya. Ehm. Sebenarnya. Apa itu. Berteman. Berapa dengan dia. Enak lah. 2018 istriku meninggal. Dia telepon aku. Mas Panda. Aku harus ke Jogja. Tidak bisa aku datang. Gitu ya kan. Terus. Oh iya. Tugas negara lebih penting. Aku bilang. Tahun depannya. 2019. Dia pas ke Tapanuli Danatoba. Dia ziarah ke keburan istriku. Yang ada di desa. Di kampungku. Tempat kelahiranku. Bayangkan tuh. Dia punya perhatian. Gitu loh. Dia datang ziarah. Iya kan. Datang ziarah. Sampai waktu itu. Terus terang aja. Luhut digodainnya aku. Hebat keupannya. Gitu ya kan. Presiden. Datang ziarah. Ziarahin istrimu. Dua kali ke lagu boti. Kampung halaman dia. Dua kali lagu boti. Enggak ziarah. Ketempat orangtuaku. Terus aku bilang sama Luhut. Bedalah kita. Beda gimana. Jokowi kan. Sama aku kan. Beda. Aku sama dia friend. Kalau you kan. Anak buahnya. Oh kurang ngajar kau yang kata Luhut. Sombong kali kau. Iya bedalah kan. Iya bedalah. Iya. Aku sama dia friend. Iya kan. Iya kan. Sama Luhut. Ya anak buah. Iya kan. Anak buah sama atasal gitu loh. Iya. Gak artinya begitulah suasana keakerapan itu. Begitu cair. Begitu ini. Nah sekarang kita rindukan lagi nih. Saya bilang ke Presiden. Mas. Medan itu tiga berturut-turut wali kotanya korupsi. Abdillah Rahutman Zulmi. Hmm. Rakyat Medan sudah muak muntah melihat wali kota. Terus gimana Mas Wanda. Sekarang Bobi. Ini kesempatan Mas buat Bobi berprestasi. Hmm. Karena rakyat Medan rindu wali kota. Yang gak ngorupsi. Yang betul-betul ini. Itu aku bilang. Ya ya betul ya Mas Wanda ya. Ya dibantu juga ya kata. Wah gitu nih cerita ini. Ini sebelum dicalon kan ya. Sebelum. Oke. Ini kan kayak cerita-cerita indah sebelum. Ya ya ya. Jangan. Masih mesra nih. Jangan ada perasaan. Ya ya ya. Jangan. Teram. Sebelum cerita ini. Yang penting gagasan. 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 Harus kayak gagasan. Jangan drakor-drakoran. Gitu. Nah sekarang awak jadi minder. Ya minder lah. Ya kan. Ya ya ya. IQ kita gak nyampe lagi. Ini legend aja bilang. Masih harus belajar lagi. Loh iya. Minder lah. Tapi aku teruskan. Apapun cerita ini. PDI perjuangan diuntungkan. Ya ya ya. Apapun cerita ini. Mentambah yakin saya. Bukan yakin aja. Bukan ahinul yakin. Hakkul yakin. Ganjar menang. Ini kalau aku udah ngomong begini. Ngeri biasanya. Kejadian. Kejadian. Sama Jokowi begitu kan. Iya. Ganjar menang. Begitu loh. Enggak ini diciptakan satu situasi. Sedemikian rupa. Dialektikanya. Yang tidak bisa terelakkan. Itu aja hukumnya itu. Bahwa sekarang orang muak. Sama pemainan politik gitu. Iya. Itu betul-betul. Mahal ini gitu loh. Ini momen yang gak bisa direkayasa nih. Kalau kata Adian. Kapan lagi kan. Kita lawan mantu Prabowo sama anak Jokowi. Iya. Kata Adian gitu kan. Kata Adian kan. Betul-betul loh. Kalau kita renungkan. Kita lihat dialektikanya. Jujur. Tidak onani. Tidak menghibur-hibur diri. Tidak ini. Yang real sekarang. Rakyat itu merasa bahwa mereka dizolimi. Rakyat itu merasa mereka dikhianati. Rakyat itu merasa. Dulu kita bersama dua kali pertandingan. Membela Jokowi. Dengan dukungan bantuan dari PD Perjuangan. Dengan Ibu Megawati. Sekarang harus berbalik. Apa alasannya? Karena anakku mau jadi wapres. Game. Langsung game. Game. Op ya kali matahal. Yang terjadi. Masa peng-rente dua kali pertandingan tetap bagasca. ając��-eri yang sentime ke sana.